Pangan yang aman, bermutu, bergisi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk menuju hal itu, maka perlu diadakan pengawasan makanan dan minuman di wilayah Kaupaten Kebumen. Pada jumpa pers, Rabu pagi tentang pengawasan makanan dan minuman di wilayah Kaupaten Kebumen yang dihadiri Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Perindakop, Suci Rahayu PSJ, serta Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kaupaten Kebumen, Dr. Y. Tri Prabowo, MSJPH. Mengemukakan bahwa pengawasan makanan dan minuman bertujuan agar tersedianya pangan yang memenuhi prasarat keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, serta terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengawasan makanan dan minuman pada 2010, diantaranya pendataan terhadap makanan dan minuman produk impor yang beredar di wilayah Kaupaten Kebumen dan melakukan pengawasan terhadap serat-serat pelabelan, melakukan pengambilan sampel makanan khususnya di lingkungan sekitar sekolah untuk diuji laboratoriumkan kadar borak, rodamin B, metonil, yellow, formalin, dan bakterinya.